Viral di media sosial pegawai restoran ramen-ramenya cabang Lipo Mall Puri berinisial YF ditonjok seorang pengemudi ojek online berinisial IIR pada Jumat 3 Februari 2023. Ada pun kabar mengenai kejadian ini viral setelah akun Instagram resmi ramenya at ramenya.id mengunggah foto yang menampilkan YF luka lebam akibat tonjokan tersebut. Hai guys gue minta tolong banget nih bantuin untuk viralin kasus ini jadi gue baru denger dari temen gue owner ramenya kalau staffnya dia itu mbak ini dipukul mata kanannya sama petugas ojek online gojek oke. Selain itu pihak restoran juga turut mengunggah identitas pelaku serta tangkapan layar hasil pemeriksaan korban bukti pelaporan pelaku kepada kepolisian kembangan. Berdasarkan berita acara yang diunggah ramenya pada Senin 6 Februari 2023, diketahui bahwa kronologi penganiayaan bermula ketika pesanan atas nama FZ dengan ojol berinisial IIR selaku pelaku diterima pada pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Setelah itu sekitar pukul 17.07 waktu Indonesia Barat terdapat pesanan baru atas nama MI dengan ojol bernama MN. Setelah kira-kira 20 menit kemudian ternyata pesanan tersebut belum jadi. Pelaku kemudian bertanya kepada korban terkait pesanan pembelinya. Lalu korban mengecek proses pesanan ke dapur dan kembali dengan makanan yang sudah siap. Ketika korban menyebut pesanan tersebut atas nama MI, pelaku langsung mengambil makanan tersebut tanpa mencocokkan struknya terlebih dahulu. Ada pun diketahui hal ini disampaikan oleh Bila selaku rekan kerja korban. Sekitar 15 menit kemudian MN datang dengan struk pesanan atas nama MI. Korban pun segera meminta tolong kasir untuk menelpon kembali pelaku dan menukar pesanan tersebut. Ada pun kemudian pelaku diketahui marah-marah. Pelaku mengatakan bahwa dirinya tak ingin ke outlet tersebut lagi. Sebagai informasi, outlet ramennya Lipo Mall Puri memang terletak di lantai dasar mall yakni LG atau Lower Ground. Sementara itu pelaku sudah berada di parkiran khusus ojol di bagian luar mall yang setara dengan ground floor. Menurut Bila, pelaku menggunakan bahasa kasar saat ditelepon oleh korban. Setelah itu korban pun menyusul pelaku ke atas bersama MN. Namun usai menukar pesanan yang salah, pelaku tiba-tiba menonjok mata kanan korban dan menuntut permintaan maaf. Bila menjelaskan bahwa korban menolak meminta maaf. Sesudah ditonjok, korban dilaporkan memfoto plat nomor motor pelaku. Tak terima, pelaku kembali mencoba menonjok korban akan tetapi segera dilerai oleh MN. Menurut Lider Ramenya Lipomol Puri yakni Reca, saat ini proses pelaporan pelaku masih dalam pencarian saksi sebelum kasus dapat diselidiki lebih lanjut. Belum ada respon dari pihak kepolisian kembangan terkait permasalahan ini per 6 Februari 2023 malam hari. Namun sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, pihak Ramenya mengunggah pernyataan bahwa pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian atas tindakan kekerasan dan juga penganiayaan. Subscribe sosial media Tribun Jateng